Gue kemarin bikin video tentang pengalaman gue pakai aplikasi peluang dan juga kejanggalan-kejanggalan yang gue temuin. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa klik di sini. Di kesempatan kali ini, Claudia Kolonas, founder dan CEO dari aplikasi peluang hadir buat sesi tanya-jawab. Dan dimana-mana baru fair dan masuk akal kalau misalnya kita bisa dengerin dua sisi. Dan mau gimana pun, gue sangat apresiasi tim peluang yang udah gerak cepat buat berikan respons atas concern gue. Let's go! Oke, halo Claudia. Thank you so much for your time. Akhirnya kita bisa ngobrol apresiasi banget atas waktunya hari ini. Ya, thank you so much Mas Leon for the invite. Ya, definitely very happy to be here ya. And thanks for inviting me. Even though in a very strange situation. Ya, ya, understand. Gue thank you banget. Sebenernya, sebenernya gue udah coba kontak lu sih dari sebulan yang lalu. Tapi gue ngerti kalau misalnya IG-IG orang kan ada yang private segala macem kan. So, I can understand kalau misalnya mungkin lu itu di spam atau segala macem, lu gak let message. Gue sangat-sangat ngerti. Tapi sebenernya gue udah let message lu dari sebulan yang lalu gitu. Iya, mohon maaf banget dan maknumi juga sebagai wanita di Instagram. Kayaknya pengennya private banget sih akun aku juga sebenernya jarang banget aku cek terus terang. Tapi ya, thank you so much juga udah nge-temp untuk kontak aku, menghubungi aku juga. Cuman sayangnya memang miss messaging. Thank you so much. Iya, iya, iya. Thank you juga. Jadi mungkin gue sedikit kasih konteks kenapa gue bikin videonya kemarin. Jadi gue kan udah beli peluang udah dari November 2022. Abis itu gue udah pake referral code lah. Gue sharing ke temen-temen dan ternyata ada 200 orang yang pake gitu. Nah abis itu gue memenuhin beberapa, gue melihat ada beberapa perbedaan angka-angka nominal-nominal. Lalu gue udah coba tanya-tanya nih ke CS, ke RM, telepon. Lalu gue minta orang kenalin, gue minta temen-temen gue kenalin ke petinggi peluang. Lalu gue minta, gue lalu DM lu juga. Abis itu gue buntu gitu. Lu juga bisa lihat videonya. Makanya gue akhirnya termaksa bikin videonya itu. Soalnya gue merasa ada beban moral gitu loh. Ini kalau misalnya berbeda, ada apa nih gitu. Nah makanya the fact that lu itu dan tim lu cepet respons dalam waktu 4 jam langsung kontak dan minta untuk klarifikasi. Dan kita bikin sesi Q&A ini, gue bener-bener apresiasi banget gitu. Dari tim lu tuh gue bener-bener kasih jempol lah dari tim peluang bener-bener gerak cepet. Jadi thank you for your time. Ya thank you banget dan sebelumnya kami definitely mohon maaf ya karena penanganan di customer service kami juga. Dan mungkin ya thank you for giving us the time untuk at least giving explanation juga dan juga tanggapan dari kami. Iya, iya oke oke. Gue langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Ini dari audiens juga sih sebenernya yang komen. Dan ini ternyata ada beberapa komen dan pertanyaan itu sebenernya yang sinkron sama video gue. Tapi ada juga yang tambahan-tambahan. Jadi gue langsung ke pertanyaan aja ya. 0% komisi itu adalah fully gimmick. Itu sama percise seperti iklan yang kayak bank itu transfer ke luar negeri. Dimana iklannya itu adalah 0. Namun kenyataannya spreadnya itu terutama IDR USD jauh banget. How do peluang make money gitu? Cara peluang generate omset tuh kayak gimana sih? Dan fee-nya itu kayak gimana untuk nilai tukar uang, lalu untuk saham, dan untuk kripto? Iya. Jadi sebenernya kalau untuk saham AS, saat ini kami sebenernya belum mengenakan biaya pada transaksi saham AS. Karena memang masih skama promosi ya. Karena memang baru, produk kami sebenernya baru diluncurkan kan pertengahan tahun lalu. Jadi ini masih masa-masa promosi gitu. Namun memang ada beberapa komen mengenai spread yang ada pada forex. Untuk khususnya untuk saham AS. Nah, mungkin saya akan perjelaskan dikit mengenai konsep spread. Karena memang spread itu mungkin bukan hal yang mudah dipahami oleh especially all investors gitu kan. Karena memang ini hal yang mungkin ya nggak biasa lah gitu ya. Nah, sebenernya pada saham AS itu kan, saham AS itu kan bukannya di malam hari ya. Sedangkan kan konversi IDR dan USD itu kan pada waktu yang sebenernya normal hours or banking hours di Indonesia. Jadi sebenernya spread itu terjadi karena memang harus ada penutupan selisih harga antara ketika market open dan market close gitu. Dan mungkin Leon, you know yourself di platform kami, kan semua transaksi itu real time. Bahkan transaksi IDR dan USD itu bisa 24 jam. Jadi sehingga untuk menutupi selisih ini, memang harus ada konsep spread juga. Ini untuk sebenernya mengurangi resiko untuk prime brokerage kami yang ada di US gitu. Nah, mungkin ini nanti ada pertanyaan lain kan mengenai broker dan lain-lain. Nanti juga mungkin saya bisa jawab juga mengenai konsep brokerage FINRA dan bagaimana peluang bekerja sama dengan brokerage FINRA tersebut gitu. Tapi ada pertanyaan tambahan deh. Pertanyaan tambahan itu adalah, tadi kan dibilang ada spread kan. Karena ada perbedaan selisih angka dan juga ada jam kerja yang berbeda antara Amerika sama Indonesia. Dan sedangkan tadi lu juga bilang bahwa USDR punya conversion itu bisa dilakukan 24 jam gitu kan. Nah, maksud itu apa sih? Maksud itu apakah berarti kalau misalnya kita belinya itu waktu di Amerika itu pasar lagi buka, maksud itu kayak jam 10 malam. Apakah itu berarti pas? Jadi kayak dari US ke IDR dan dari, eh sorry, dari IDR ke US, lalu dari US beli saham itu kan jadinya udah nggak ada selisih waktu. Kalau misalnya kayak gitu spreadnya jadinya beda sama siang atau kayak gimana? Iya betul. Jadi sesuai dengan bank. Jadi kan saat ini, jadi flow untuk dana nasabah itu, ketika nasabah melakukan upload, ya, melakukan upload atau top up dana-dana, sebenarnya dana itu kita teruskan ke clearing berjangka Indonesia. Nah, di clearing berjangka Indonesia itu, itu di mana transaksi IDR ke USD itu terjadi. Nah, di clearing berjangka Indonesia, mereka bekerja sama dengan beberapa bank, namun banknya itu akan memberikan harga. Dan harga itu ada dua komponen. Sebenarnya adalah harga ya sesuai rate yang mungkin kita bisa lihat gitu kan ya, IDR ke USD-nya, dan juga spread. Jadi spread ini yang mungkin terefleksikan juga di aplikasi kami, dan itu yang mungkin kadang-kadang user mungkin kurang pahami kenapa spread itu ada gitu kan. Dan mungkin penjelasan dari kami adalah, kalau bank pun gitu kan, mereka kan juga harus menutupi resiko atas selisih IDR ke USD tersebut. gitu kan. Untuk bisa menutupi selisih itu, mereka harus memang ada semacam spread. Jadi, semua platform lainnya pun sebenarnya cuma ada satu platform lainnya yang memiliki izin yang sama dengan kita, mereka juga akan pasti harusnya ada spread tersebut juga untuk IDR ke USD-nya. Oke, mungkin nominalnya kali, kayak angkanya berapa persen sih yang diambil sama peluang dari segi exchange rate ini? Saat jual beli berarti ya, seolah kan kita berarti dari Indo ke USD dan USD ke Indo gitu. Iya, jadi saat ini spread-nya itu sekitar 0,6 persen ya. Namun memang tergantung volatilitas pasar gitu. Jadi, kalau misalnya sama-sama terlihat antara clearing dan juga gitu ya broker bahwa kadang-kadang volatilitasnya bisa lebih dari itu gitu. Dalam waktu 24 jam ini, ada kemungkinan spread juga harus dinaikkan. Namun hal ini semua memang tertuang pada trading rules yang ada dan bisa diakses pada situs peluang gitu. Jadi, ini semua memang hal yang transparan dan diperjelas juga gitu. Karena rate yang ada itu yang kita tampilkan di peluang itu ya sesuai apa yang kita dapat dari banking partner kami juga. Seperti itu sih mungkin penjelasan dari saya. Oke, oke. Berarti kalau misalnya tadi buat beli saham itu masih 60-60 persen gara-gara masih promo tadi di infonya ya. Kalau misalnya kripto gimana? Apakah? Kalau kripto itu sedikit unik. Mungkin tadi juga ada beberapa komen ya yang saya lihat mengenai kenapa harganya berbeda dengan toko kripto dan mungkin exchanger lainnya. Mungkin saya jelaskan sedikit gitu perbedaannya kripto, konsep kripto dibandingkan saham. Kalau kripto sebagai pedagang, calon pedagang aset kripto di Indonesia gitu kan yang diawasi oleh Mbak Pepti, sebenarnya semua konsep liquidity, provider, dan lain-lain itu, itu menjadi kebijakan exchanger masing-masing. Nah, sebenarnya spread itu dipengaruhi oleh dua hal. Jadi, seperti bursa biasa ya. Spread itu dipengaruhi oleh nomor satu, likuiditas yang ada di platform. Dan kedua adalah volatilitas. Karena memang ada konsep yang namanya order book. Jadi, sedikit mirip juga dengan saham. Namun, perbedaannya dengan saham di mana ada satu bursa gitu kan yang menjadi sentral bursa, kalau di kripto itu memang setiap exchanger itu berfungsi juga sebagai liquidity provider dan memiliki order matching engine masing-masing gitu. Jadi, spread itu memang ada ya kan karena setiap exchanger itu memiliki likuiditas dan juga volatilitas yang coin itu yang berbeda gitu. Mungkin liquidity provider-nya berbeda. Kayak contoh, kalau kami sendiri, kami kan bekerja sama dengan custodian fireblocks di mana setiap aset kripto itu kami simpan di sana dan juga bekerja sama dengan berbagai liquidity providers gitu kan. Untuk providing spread yang menurut kami bisa kompetitif gitu kan. Nah, mungkin exchanger lain, contoh toko kripto, kemungkinan mereka kerjasamanya hanya dengan satu liquidity provider. Yang kita tahu itu mungkin kan Binance. Jadi, pooling harganya itu ya dari satu source dibanding mungkin exchanger lain melakukan pooling dari source-nya itu dari berbagai tepat gitu kan. Nah, juga mungkin satu hal lain yang harus diperhatikan, pairing dari kripto tersebut gitu. Kalau di peluang kan kriptonya langsung di-pair ke rupiah karena memang kita fokuskan kepada user friendliness. Tapi kalau memang di toko kripto dan lain-lain, mereka pairingnya itu dengan USDT, dengan BIDR. Jadi, memang pairingnya itu juga nggak sama. Jadi, nggak bisa kita bandingkan secara apple to apple juga gitu. Itu mungkin sedikit penjelasan dari kami. Namun, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, monggo. Oke, itu ya buat teman-teman yang beli kripto. Gue jujur aja gue nggak beli kripto. Gue harus seru lebih lah. Pertanyaan kedua, kenapa angka-angkanya beda? Ini gue kasih lu tiga screenshot yang berbeda ya. Jadi, ada tiga angka yang berbeda. Dan gue mau tahu sih ini bedanya dari mana. Soalnya kan yang kita nggak mau itu adalah ada hidden fees kan. Soalnya kan yang dibaca, yang kalau misalnya dari sisi gue, gue baca di peluang, itu kan 0 rupiah untuk transaksinya. Nah, jadi kita mau make sure ini nggak ada hidden fees. Jadi, mungkin bisa dijelasin kali ya, kayak angka-angkanya ini bedanya kenapa. Iya, jadi sejak video kemarin ini, kami juga sudah telusuri. Dan sebenarnya, mungkin sedikit penjelasan ya. Jadi, mungkin yang pertama ini, ini sebenarnya perbedaan antara forex. Jadi, kalau kita lihat di overview, itu termasuk perhitungan sebenarnya the forex gain or loss. Sedangkan yang untuk di holding, itu hanya berbasis returns yang terdapat pada saham yang di hold, yang di pegang. Jadi, itu sebenarnya ada mungkin perbedaan memang kita sengaja. Karena kalau di overview, kita itu sebenarnya, kan kita kan aplikasi multi-aset ya. Jadi, biasanya user itu maunya mereka melihat untuk setiap holding, setiap asetnya, itu clear, ya kan. Dan untuk portfolio-nya itu juga hal yang berbeda, gitu. Nah, namun kami juga maklumi bahwa ini akan menjadi sedikit membingungkan untuk user, di mana kita memperbedakan hal tersebut antara tab holding dan tab overview, gitu kan. Jadi, juga itu jadi masukan sih untuk kami, di mana ke depannya kami tidak akan membuat ini dua hal yang berbeda. Jadi, dua-duanya akan kita exclude forex loss-nya, gitu. Karena memang itu mungkin yang membuat membingungkan dan nanti forex loss-nya mungkin kita akan pisahkan pada bagian terpisah, gitu kan. Jadi, lebih clear. Nah, itu mungkin satu masukan. Nah, yang kedua juga kami lihat bahwa sebenarnya update-an harga itu real-time banget. Dan real-time-nya itu kadang-kadang bahkan milisekons, gitu. Jadi, dan biasanya kita melakukan, menggunakan price feed yang sama ketika user trading ataupun untuk portfolio, di mana terus terang itu pun juga lebih mahal, ya, untuk server kami, gitu. Nah, ini juga menjadi masukan, ya. Kemungkinan untuk ke depannya, kami tidak akan membuat pricing-nya itu terlalu real-time untuk portfolio, supaya ketika switching taps itu harganya tetap sama, gitu. Karena milisekons update harga forex dan juga harga US stock. Nah, itu yang mungkin membuat komplikasi, a little bit of complication on the UI-UX, gitu sih. Oke, oke, intinya ada, mungkin dari kemarin itu ada justifikasi kenapa harga ini dibedain, tapi dari internal management ternyata mendapatkan feedback bahwa ternyata ini malah menjadi confusing, gitu ya. Makanya akhirnya dicari-cara supaya bisa menyerdahanakan tampilannya, gitu ya. Iya, jadi ada poin baik, Leon, in your video ya, we have to downproof our app, kan. Nah, itu jadi masukan yang juga saya sharing juga dengan tim, gitu. Karena memang, kalau misalnya, for you aja, gitu, yang very well educated, very difficult to understand, ya, pasti untuk first time investor dan lain-lain mungkin lebih sulit lagi. Jadi, itu jadi masukan baik, sih, untuk kami. And thank you banget untuk masukannya, Leon. Iya, iya, thank you, thank you. Oke, berarti, kalau misalnya yang ini, apakah mirip? Ini kan, soalnya kan jadi ada tiga perbedaan harga, kan. Kalau misalnya yang tadi, satu ini, kiri-kanan beda, yang ini nih, dari overview ke homepage-nya nih. Ini juga berbeda. Nah, kalau itu, itu menurut saya itu memang sedikit miskom, atau mungkin bad UI-UX lah ya, on our part. Jadi, kemarin ini, pas di homepage itu, itu menghitungkan unrealized gains and losses pada, ada cash komponen to it juga, gitu. Sedangkan yang di portfolio itu, tidak. Nah, itu memang, apa itu satu hal yang kita akan perbaiki? Karena memang harusnya konsisten. Kalau misalnya di satu sisi, memperhitungkan unrealized gains and losses pada cash, yang satunya juga harus memperhitungkan hal tersebut. Itu sih yang menjadi sedikit kejalan-kejalan, dan ya itu mohon maaf sekali dari kami, karena itu juga memang membuat membingungkan ya. Jadi, meskipun, karena memang di aplikasi kami juga kemarin ini belum ada penjelasan ya mengenai derivation dari returns-returns dan perhitungan tersebut. Jadi, itu sih dimaklumi, pasti membingungkan untuk user, gitu. Jadi, ideally, kan nanti kan pasti tim dari peluang lagi kerja keras buat merubah tampilannya supaya jadi lebih simple buat investor-investor, kan. Jadi, ideal itu seperti apa sih? Apakah ideal itu berarti semuanya itu udah dipertimbangin? Jadi, dari forex udah pertimbangin, jadi ngikutin per latest hari ini berapa, lalu dari segi stocks udah pasti, angkanya berapa, crypto juga angkanya berapa, lalu itu ditotalin jadi satu termasuk cash position-nya. Apakah harusnya seperti itu atau berbeda? Nah, kalau misalnya juga ada masukan ya. Jadi, memang setiap aplikasi itu berbeda kayak yang kita study ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri sih ya, dari insting merasa bahwa semuanya di-input itu mungkin lebih baik. Jadi, namun tetap kami sih merasa untuk memisahkan unrealized dan realized games itu tetap membantu pengguna, ya. Sedangkan kalau di homepage itu kan tidak dipisahkan hal tersebut. Nah, jadi sekarang ini kita akan memperjelas ke depannya mana yang berupa unrealized gains, mana yang berupa realized gains, mana yang berupa gains dari forex, mana yang berupa gains dari actual holding itu, kita akan membuat lebih clear gitu. Jadi, ya mungkin sedikit klarifikasi dari kami, sebenarnya tidak ada mistake dalam perhitungan atau keakulasi ya. Itu yang kami yakini pada aplikasi kami. Namun, memang yang menjadi kejanggalan itu adalah penjelasan atas kalkulasi numbers-numbers yang ada di dalam different pages. Jadi, kami akan setarakan dan kami juga ke depannya akan membuat pedoman yang lebih clear lah atas perhitungan-perhitungan tersebut. Dan juga training dari customer service kami untuk memahami cara perhitungan dari setiap page tersebut. Moga-moga itu menjadi hal yang bisa jadi easier for users, tapi kalau ada masukan lain, please let us know juga. Sebenarnya itu yang paling penting buat kita sih sebagai user kan. Soalnya buat user, sebenarnya kita ngerti mungkin secara internal perhitungannya itu bisa beda-beda. Dan kalau misalnya kesalahannya cuma masalah tampilan, dari kita tuh lebih gampang untuk memahaminya, lebih oke lah, yaudah gitu. Soalnya yang paling berat buat kita, itu kalau misalnya ternyata selisih-selisih angkanya itu gara-gara ada hidden fees. Nah itu yang buat kita pasti jadi berat banget buat, apalagi yang gue udah merekomendasikan orang-orang, udah sampai 200 orang yang sign up, itu yang jadi berat. Tapi kalau misalnya ini masalahnya tampilan, jadi lebih enak didengernya gitu. Iya, gitu. Iya, dan kami sih yakini, karena peluang itu kan setiap entitas kami memiliki izin. Jadi hidden fees itu memang bukan hal yang diperbolehkan sesuai izin kami. Jadi memang semua transaksi itu kami melakukan transparansi. Sebisa mungkin gitu ya. Jadi kami ya memang mungkin yang kekurangan dari kami adalah metode penyampaiannya mungkin nggak se-clear yang kedepannya kami akan lakukan ya. Jadi terima kasih untuk masukannya juga, Leon. Iya, siap, siap. Kita langsung jam in ke pertanyaan ketiga kali ya, mengenai legalitas peluang. Tadi kan dari Claudia udah sempat ngomongin mengenai legalitas. Nah apakah, soalnya ada komentar juga yang nanyain mengenai legalitasnya gitu. Boleh di-share nggak sih untuk masing-masing instrument, kemarin harusnya kan beda-beda kan ya, kayak US stocks beda, lalu crypto itu beda. Nah itu dari peluang kayak gimana dari segi izin? Ya mungkin saya mulai dengan saham AS dulu ya. Jadi saham AS ini produk yang baru. Sebenarnya baru banget diluncurkan oleh Bapak Pepti, diperbolehkan dan secara legal ya oleh Bapak Pepti itu di tahun lalu. Nah itu menggunakan izin yang namanya PG Perjangka di Indonesia, dan itu izinnya itu menamanya penyelenggara amanat bursa luar negeri gitu. Nah itu izin itu memperbolehkan transaksi saham yang kejadian di bursa luar negeri seperti saham AS. Nah skemanya itu sebenarnya lumayan simple ya. Transaksi yang sebenarnya terjadi oleh nasabah itu tercatat di bursa lokal, yaitu Jakarta Futures Exchange, dan juga clearing lokal, yaitu clearing berjangka Indonesia. Nah dalam hal ini, clearing berjangka Indonesia juga sebenarnya berfungsi sebagai kastodian. Jadi tadi kan ada pertanyaan mengenai bank kastodian ya. Nah sebenarnya clearing berjangka itu menjadi kastodian, dan maksudnya kastodian itu apa? Karena clearing berjangka Indonesia itu bekerja sama dengan broker FINRA, yaitu di kondisi kami itu mereka bekerja sama dengan Alpaka, dan itu untuk melakukan pengecekan bahwa saham yang dibeli oleh nasabah itu benar-benar ada dan di sana. Nah mengenai komentar bahwa apakah saham yang dibeli itu memiliki nasabah sendiri dan atas nama nasabah? Iya, namanya itu sesuai atas nasabah, namun di bursa Indonesia atas nama nasabahnya gitu. Jadi kalau memang ada apa-apa, itu menurut saya sendiri sih ini hal yang lebih baik ya. Karena kalau sampai ada apa-apa, nasabah itu bisa langsung bekerja sama dengan bursa dan KBI yang kantornya ada di Indonesia gitu kan. Dan KBI kan juga BUMN ya, mereka juga di Indonesia bisa bekerja sama untuk kalau misalnya ada pengaduan dan lain-lain gitu. Nah itu nomor satu. Nah itu juga menjawab pertanyaan, ya pertanyaan jika luang bangkrut gimana gitu kan ya. Ambil-ambil jangan sampai ya, tapi jika ya, jika ya. Jika ya, moga-moga gak ya. Kita seolah dengar kejadian ke FTX kan jadi serem, orang pada kehilangan uang, makanya mereka, termasuk gue lah, termasuk investor-investor yang lain, dan gue juga mewakili, banyak yang ngerasa tuh kalau misalnya ini sampai platformnya bangkrut, jangan sampai kita kena terserep juga gitu. Betul. Jadi untuk saham AS, karena memang kasudiannya itu keliring perjalanan Indonesia, maupun apa itu jadi ke peluang pun gitu kan, tetap gitu sahamnya akan di sana. Jadi mirip lah dengan ke C di OJK gitu. Nah itu poin yang untuk saham AS. Nah untuk produk lainnya tentunya kalau reksadana jelas ya, peluang itu sebagai gerai dari upper, gitu kan ya, dan itu diperbolehkan untuk menjual reksadana. Namun kita gak pernah menerima dana nasabah itu langsung, gitu kan ya, sesuai regulasi OJK. Untuk emas, di grup kami itu memiliki izin emas digital. Jadi emasnya itu disimpan di pegadaian kasudiannya. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli emas, contoh di Tokopedia, kan kami bekerja sama dengan Tokopedia, Gojek, Dana, Bukalapak. Jadi semua emasnya itu tersimpan secara real di kasudian kami, yaitu pegadaian gitu. Nah itu untuk emas digital. Dan yang terakhir, pedagang aset kripto ya. Kami juga bener-bener daftar sebagai pedagang aset kripto. Dan kasudiannya itu tadi. Jadi kita bekerja sama dengan Fireblock saat ini, dan itu di Warm Wallet. Nah, sebenarnya perbedaannya dengan pedagang aset kripto di Indonesia dan FTX itu apa sih sebenarnya? Kalau di Indonesia, Bapak Putih itu sudah oversee semua pedagang aset kripto. Jadi maksudnya apa? Kita harus melakukan pelaporan setiap hari. Asetnya itu harus one-to-one. Jadi nggak bisa tuh yang kejadian di FTX, di mana dana nasabah itu digunakan untuk hal yang lain gitu ya. Kita juga bekerja sama dengan Clearing Berjangka Indonesia untuk hal ini. Di mana dana nasabah itu, ketika dana nasabah melakukan top-up untuk pembelian kripto, dananya itu langsung masuk ke Clearing Berjangka Indonesia. Dan kami nggak pernah commingling dana gitu, antara apa yang kita terima di segregated account dengan pembeliannya gitu kan. Jadi itu kan yang kejadian di FTX ya, karena mereka tidak memiliki izin, mereka bahkan tidak ada regulator yang sebenarnya memperhatikan mereka juga, sehingga mereka melakukan commingling dana nasabah. Kalau misalnya dengan Pak Bebti, mereka tuh sangat memperhatikan hal tersebut, dan tidak memperbolehkan dana itu dimix antara segregated dan non-segregate gitu. Oke, oke, sounds good. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada banyak yang nanya juga mengenai CFD. Soalnya kayaknya banyak orang, komen-komen yang gue baca, itu mereka semuanya infoin ke gue, bahwa SAM-SAM di peluang itu adalah bukan US stock sebenarnya, itu CFD gitu. Boleh sharing gak sih maksudnya itu kayak gimana? Iya, jadi kalau di peluang itu kami memiliki dua, oke. Jadi kami memiliki saham AS real, kami juga memiliki CFD gitu kan. Nah, dua-duanya sebenarnya perbedaannya apa sih? Sebenarnya perbedaannya cuma di fraksinalisasinya gitu. Karena untuk keduanya, sebenarnya, flow-nya juga sama yang tadi kami jelaskan, dan itu back one-to-one dengan saham real yang ada di broker FINRA, yang di US gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Yang diperbedakan itu ada dua. Nomor satu, CFD itu diperbolehkan, fraksionalisasinya lebih besar, jadi 0.1, dibanding kalau misalnya yang saham AS real itu, fraksionalisasinya bisa lebih kecil gitu. Nah, kedua, CFD itu diperbolehkan menggunakan leverage, dan yang ketiga diperbolehkan untuk shorting sebenarnya gitu. Sedangkan kalau saham AS real itu di Indonesia, tidak boleh menggunakan shorting dan lain-lain gitu. Jadi itu memang secara nature beda ya. Itu kenapa CFD itu yang memang tergolong sebagai deriva aktif, karena memang bisa menggunakan leverage dan lain-lain. Nah, tapi di peluang, kita tuh memang memiliki dua-duanya. Jadi teman-teman juga bisa milih. Sebenarnya kalau memang prefer saham real, bisa lah beli itu. Kalau misalnya memang ada keinginan untuk membeli beberapa stock names gitu ya, yang CFD juga boleh membeli hal tersebut di peluang gitu. Jadi ada dua pilihan. Nah, mungkin satu penjelasan ya, dimana karena produk ini itu baru, dari beberapa peti tahun lalu gitu kan, yang secara legal di Indonesia-nya, jadi nggak semua saham tuh sudah diperbolehkan di Indonesia. Jadi makanya juga kenapa daftarnya tuh limited, dan nggak semua, teman-teman harus hati-hati gitu, nggak semua aplikasi di Indonesia yang menjual saham AS itu sebenarnya memiliki izin. Dan kalau nggak memiliki izin, berarti yang terjadi ya belum tentu saham yang dibeli itu milik pengguna gitu. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan juga ya dari saya. Berarti tadi intinya kalau misalnya bedanya CFD sama yang US stocks, CFD itu lah pertama bisa leverage, kedua itu belinya bisa lebih sedikit lagi, 0, sekiannya. Lalu yang ketiga bisa short. Nah maksudnya apakah di peluang itu sekarang bisa short, kalau misalnya pakai CFD, atau itu maksudnya konsep CFD aja, tapi di peluang belum bisa. Iya, jadi koreksi ya. CFD itu sebenarnya fraksinya lisensi malah lebih besar. Oh, lebih besar. Oke, oke. Iya. Nah, sebenarnya di kami memang, kami belum memiliki feature shorting tersebut ya. Karena memang juga, ini kan satu hal yang kami harus develop juga ya, untuk produk CFD kami gitu. Namun ya mungkin important to understand juga, bahwa shorting itu untuk saham real itu tidak diperbolehkan. Jadi memang kami juga harus, kenapa kami juga belum meluncurkan hal tersebut, karena ya memang kita bertahap ya, kita harus, kita saat ini sedang mendunggu, sampai juga Bapak Putri kemungkinan akan memperbolehkan tickers lainnya, dan lain-lain gitu. Jadi itu ada, ya prosesnya bertahap gitu, karena kami juga tidak mau melangkahi regulator, sampai keseluruhan dari, apa, saham itu available gitu. Mungkin penjelasan dari saya, Leon. Oke, oke. Sounds good. Terus, mengenai yang tadi ya, yang FINRA, atau SIPC ya, ini komentar dari netizen yang udah terbiasa menggunakan trading, kayak mungkin brand yang internetic brokers, atau sexo gitu misalnya ya. Nah, apakah peluang itu memiliki, apakah peluang itu listed di FINRA juga, atau nggak perlu, atau nggak bisa, gara-gara kita ini di Indonesia? Ya, benar. Jadi sebenarnya, kalau peluang itu, kita di bursa Indonesia. Jadi transaksi yang dilakukan gitu kan, di peluang itu tercatat di bursa lokal. Jadi itu the most important point. Sedangkan kalau brokerage FINRA, itu kan 100% di luar negeri gitu kan. Nah, meskipun, meskipun gitu kan ya, KBI pun juga bekerja sama dengan broker FINRA di US, karena ini memang the only legal way to transact real stocks in the US gitu kan. Nah, tapi ya secara legal, kalau memang ada pengaduan dan lain-lain, akan lebih nyaman, kalau misalnya pengguna itu bisa langsung di Indonesia, kantornya juga di Indonesia, dan lain-lain gitu, dibanding nyari-nyari kantornya di Amerika gitu kan. Ya itu sebenarnya perbedaannya intinya di situ sih. Tapi kalau dibilang dari produknya, ya mirip dan sama saja sih. Dan secara protection, dan lain-lain ya sama aja gitu. Karena ujung-ujungnya, transaksinya pun juga di bursa Amerika gitu. Oke, thank you. Next question nih, kenapa nggak ada bid ask ya? Kan itu kan kayak hal yang standar, kalau misalnya kita beli saham gitu. Atau misalnya kayak sistem di mana kita bisa auto buy. Jadi kalau misalnya harga di bawah sekian, atau di atas sekian, kita bisa jual atau beli gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk saham AI sendiri, ada sebenarnya limit order. Namun yang untuk crypto ini, kami memang sedang memperkembangkan gitu. Dulu kita pernah memang rilis beta, namun memang masih ada beberapa perbaikan yang kita harus lakukan. Namun bulan depan akan kami luncurkan kembali gitu ya untuk crypto. Nah, untuk saham AS sendiri, sebenarnya kenapa nggak ada bid ask ya? Kalau crypto kan memang ada ya. Kalau saham AS itu karena memang kami mengambil bid, ada asknya itu dari bursa Amerika. Jadi kan sebenarnya yang sesuai screenshot teman-teman ya, sebenarnya harga yang ada di Google ataupun bursa secara real time gitu, itu langsung ditampilkan di peluang. Dan itu one to one sama secara real time gitu. Dan jadi memang karena bid ask spread di bursa Amerika tuh sangat tight gitu. Kalaupun ada spread memang kecil banget karena likuiditas pasar Amerika kan besar banget dibanding contoh bursa Indonesia dan lain-lain. Jadi itu kenapa spreadnya jadi lebih tight lagi. Oke, terus kalau misalnya yang kayak auto buy atau auto sell, apakah itu fitur yang lagi dipertimbangkan? Soalnya kan sebenarnya kalau misalnya kita main saham, kita walaupun itu dari segi spreadnya itu nggak jauh, gara-gara di Amerika itu sangat liquid, tapi kan kita main, ini waktu malam-malam kan, jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 1 pagi kita gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibawa harga sekian, kita belinya, kita baru mau beli gitu. Tapi kalau di atas sekian, kita nggak mau gitu. Apakah itu something yang juga selagi dipertimbangkan? Kalau saat ini kami ada limit order ya, cuman mungkin kita juga akan, dan kita ada limit order, tapi kita juga sedang udah dalam alpha phase untuk stop loss dan lain-lain juga. Jadi ya itu definitely route yang you will see actually over the next 2 weeks, 2-4 weeks gitu ya, kita bakal release a few more, even more advanced trading features. Dan itu menjadi masukan yang, maksudnya karena saya juga seorang trader ya, saya juga pahami dan makmui bahwa itu hal yang penting banget sih untuk trader. Oke, oke, good. Abis itu ada yang ini nih, pertanyaannya itu mengenai screenshot Shopify. Chart yang ditampilkan di aplikasi peluang, itu berbeda dengan chart yang ditampilkan di Google gitu. Padahal nominalnya sama. Nah, dia khawatir ini ada sesuatu gitu. Mungkin boleh di-sharing untuk menanggapi concern ini. Ya, terima kasih. Dan itu sebenarnya kemarin kami juga sudah telusuri. Dan ini sebenarnya adalah sedikit bug dari front end-nya ya, yang ada di graph-nya, terus terang. Nah, sebenarnya tapi jangan khawatir, karena sebenarnya kalau teman-teman lihat dari screenshot-nya, sebenarnya harganya itu persis sama gitu kan. Jadi kalau misalnya dari back-end database, harganya itu persis sama. Cuma dari sekedar tampilan dari front end graph-nya, yang memang sedikit mengalami bug pada kemarin ini. Iya, iya. Namun ini sudah kami perbaiki juga. Jadi itu menjadi masukan lah buat kami untuk selalu juga mengecek, make sure that semua graph itu tampilannya juga sesuai gitu. Tapi ya, yang I want to assure everybody, jadi ini lebih ke tampilan skin-nya gitu ya, bukan number-nya yang salah gitu. Itu mungkin menjadi hal penting juga untuk kami klarifikasi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih startup itu nggak kasih nomor telepon kantor, jadi kalau misalnya ada isu-isu yang kayak kemarin, itu bisa di-raisingnya dengan mudah kalau misalnya kita ngobrol ke orangnya, atau bisa atau nggak datangin gitu CS-nya. Iya, jadi sebenarnya kita memiliki kantor gitu ya, dan sebenarnya nomor telepon yang ada, kita juga memiliki nomor kantor sih ya, yang bisa ditemukan juga di situs kami gitu. Namun mungkin menjadi masukan juga ya, mungkin kami harus menampilkannya lebih front and center gitu ya, jadi terima kasih juga untuk masukannya. Cuman ya mungkin sedikit poin dari kami, bahwa live chat kami itu 24 jam, tapi telepon kantor kami itu memang only during working hours gitu kan. Jadi Monday to Fridays, 9 to 6 p.m. gitu. Jadi itu memang ada sedikit perbedaan dari segi penanganannya, karena memang shifting ya, customer service kami kan shifting, jadi di malam hari pas lagi at night itu memang, atau ada weekends itu, mungkin nggak sebanyak ketika working hours orangnya. Itu kenapa nggak phone number kita, kantor kita itu nggak 24 jam hotline-nya, namun teman-teman bisa coba chatting itu 24 jam. Dan juga satu klarifikasi lagi ya, kami tuh sebenarnya nggak pernah menggunakan bot gitu. Jadi ketika teman-teman itu melakukan chatting, live chat secara 24 jam, ujung-ujungnya itu orang gitu ya. Ya meskipun ya kami akui, mungkin ada kadang-kadang ya kita juga harus memperbaiki sedikit SOP dan mungkin training-nya, namun tetap gitu, and person-nya itu adalah orang manusia gitu lah ya, bukan bot gitu. Mungkin itu satu hal yang saya juga ingin banget klarifikasi. Oke, oke, sounds good. Terus ada pertanyaan lagi mengenai dividen. Apakah kalau misalnya dengan skema yang seperti ini, apakah dividen itu kita dapat juga sebenarnya? Dan bentuknya itu kita di-reinvest ulang ke saham, atau itu jadi cash? Jadi cash. Jadi sebenarnya kalau misalnya di halaman portfolio, dan teman-teman mau melakukan investment, maupun itu yang dipilih adalah saham AS, ataupun saham CFD ya, yang ada di platform kami, dua-duanya akan terima dividen seperti biasa. Nah, dividennya itu akan masuk kepada wallet dividen yang ada pada portfolio teman-teman. Jadi bisa langsung di-check di situ gitu kan. Setiap kali ada dividen announcement, udah pasti teman-teman juga akan receive gitu, dari di dalam jumlahnya. Nah, itu akan masuk ke dalam dompet dividen tersebut gitu. Jadi nggak terinvestor, akan menjadi dari bagian cash component yang ada di wallet. Oke. Terus dari segi perpajakan, dari Claudia aware nggak ya? Berapa sih pajak yang kita harus bayar, kalau misalnya kita ini beli saham US, lalu kita ada capital game gitu. Kita beli 1000 dolar, kita jual 1000 dolar, lalu kita rupiah lagi. Apakah itu sama kayak saham di Indonesia, atau berbeda? Ya, jadi kalau untuk crypto, pajaknya itu sudah final ya. Karena memang itu suatu pajak final itu hal yang baru. Jadi, yang sebenarnya diluncurkan oleh pemerintah di tahun lalu, ya di pertengahan tahun lalu. Jadi, itu berupa pajak final. Jadi, kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi di peluang itu, ya kita melakukan pembayaran pajak tersebut gitu kan, untuk buy and sell. Dan itu kalau memang sudah pajak final, berarti udah nggak usah membayar pajak lagi secara individual ketika mendapatkan capital gains dari crypto tersebut gitu kan. Nah, namun untuk saham AS, sebenarnya itu kondisinya belum pajak final. Jadi, sama kalau misalnya teman-teman itu bertransaksi dengan broker luar negeri FINRA gitu. Sebenarnya kondisinya sama gitu. Karena jadi itu self-reporting, di mana teman-teman memang harus melakukan reporting of your own tax gitu at the end of the year gitu kan, based on the returns you're getting gitu. Jadi, itu sama aja sih kalau misalnya teman-teman juga membuka account di broker luar negeri, kayak interactive brokers dan lain-lain, itu juga skemanya sama kan ya, self-reporting gitu. Jadi, di peluang pun sama, konsepnya akan self-reporting, dan pelaporannya itu bukan dari kami. Ya, ngomongin mengenai ini ya, gue baru sedikit kepikiran, ada nggak ya cara supaya kita tuh nggak kena dua kali dari segi exchange rate, jadinya kita tuh transfer duitnya, jangan ke, kan kita kan di bank itu kita bisa bikin akun IDR maupun USD gitu kan. Nah, bisa nggak sih kita transfer USD aja supaya kita nggak kena potongan exchange rate-nya gitu. Bahkan bukan cuma waktu kita cash out aja, waktu kita cash in pun juga bisa nggak ya kita transfer itu USD aja. Nah, itu menjadi masukan yang baik sih, karena pada awalnya kan kami, karena target market kami adalah investor pemula ya, asumsi kami yang memiliki USD, kalian tuh jarang gitu kan. Bahkan karena juga kita memiliki reksadana USD, ya, di platform kami, dan itu juga nggak se-popular reksadana rupiah gitu kan. Jadi, kita asumsi dulunya, oh nggak ada yang, nggak ada yang akan gunakan fitur ini gitu. Namun, itu menjadi masukan baik, karena memang juga ini jadi satu pertimbangan sih untuk kami ya, untuk mengembangkan fitur ini di kemudian hari. Karena memang definitely memungkinkan, hanya memang fitur ini belum tersedia di aplikasi kami. Mengenai kastudian, ada yang nanyain, apakah peluang pakai bank kastudian, ya, gue asumsi sih ya, kalau misalnya tanpa bank, kalau misalnya tanpa bank kastudian, risk kan ditilap. Itu kata komentar. Response. Iya, jadi tergantung produknya ya, kembali lagi. Jadi, gini, kalau misalnya produknya itu OJK, yaitu reksadana. Reksadana itu memang, konsepnya itu, setiap aset manager itu menggunakan bank kastudian masing-masing. Kalau di BAPEBTI, kastudian itu adalah clearing berjangka Indonesia pada saat ini. Jadi, clearing itu adalah kastudiannya. Jadi, ada dua kan, clearing di BAPEBTI, tapi yang kami kerjasama adalah clearing berjangka Indonesia, yaitu BUMN. Jadi, sebenarnya konsepnya sama persis dengan bank kastudian, di mana dana nasabah itu di-forward dan disimpan di sana, dan juga mereka itu yang keep track atas semua aset yang ada ya. Jadi, contohnya kalau emas, mereka akan selalu melakukan mengecekkan bahwa emasnya ada, benar-benar ada di pegadaian, dan mereka akan melakukan stock taking, ataupun kalau misalnya saham AS, mereka juga secara real time akan ngecek dengan prime broker yang ada di US dan lain-lain gitu kan ya. Tapi ya itu skemanya seperti itu gitu. Jadi, mungkin sedikit berbeda dengan OJK gitu ya, dalam hal tersebut. Karena kalau di OJK ada bank kastudian, dan juga ada KESE gitu kan ya. Kalau misalnya di BAPEBTI ini, KBI, yaitu, dia bekerja sama dengan berbagai bank, dan juga bisa berfungsi sebagai kastudian dalam transaksi, beberapa transaksi. Itu mungkin penjelasannya. Oke, thank you. Tiga pertanyaan lagi. Pertama, apakah peluang berniat untuk IPO? Lalu ini bakal nyambung ke pertanyaan kedua. Kalau misalnya, apakah untuk status side ini? Soalnya, apakah peluang sekarang sudah make profit atau belum? Kalau misalnya, belum, berapa lama lagi profit? Profit terlewat mana? Lalu, abis itu laporan keuangannya, apakah seharusnya itu dibuka supaya kita yang masukin duit itu bisa percaya dan kita nggak resiko kalau misalnya sampai apa-apa kita duit juga hilang? Ini untuk menilai kesehatan perusahaan. Ini salah satu masukan dari komentator ya. Jadi, itu dua pertanyaan tuh. IPO dan juga status peluang sekarang. Iya. Jadi peluang sendiri, kami memang udah fundraising lumayan banyak, dan sebenarnya sedikit berbeda ya wealth tech itu dengan mungkin perusahaan tech lainnya. memang burn rate untuk wealth tech itu nggak terlalu besar, gitu kan ya. Itu nomor satu. Namun ya, kami memang baru 4 years old, jadi we're not planning to IPO anytime soon. Not yet lah ya. Karena menurut aku sendiri ya, sebagai founder, ya memang masih ada beberapa peluang lah sebelum kami melakukan IPO, gitu kan. Nah, mengenai komentar mengenai keamanan berbasis profit dan loss perusahaan, gitu ya. Menurut, karena memang semua produk-produk kami itu terregulasi, jadi kami tidak boleh melakukan mingling antara bank account operasional dan bank account segregate. Itu sangat tidak diperbolehkan. Dan juga biasanya itu regulator akan melakukan audit atau atas hal tersebut setiap tahun, gitu. Untuk make sure memang tidak ada komingling antara sacred rate account dan operasional account kami, gitu. Jadi, ya tadi kembali lagi ya, kalaupun sampai amit-amit, gitu ya, peluang itu bangkrut, dan lain-lain, dana nasabah itu nggak ada di account operasional kami. Jadi, ini nggak sama nih kasusnya dengan kondisi yang terkejadian di FTX. Jadi, itu mungkin penjelasan dan juga, ya kembali lagi ya, ketika memilih platform, pilihlah platform yang izinnya jelas, gitu. Karena kalau FTX, kan izinnya nggak jelas, ya. Gitu kan. Itu kenapa mereka memilih Bahamas, gitu kan, untuk beroperasional, gitu. Jadi, itu ya mungkin sedikit penjelasan dari saya. Oke. Saya punya pertanyaan yang saya pikir itu bagus, tapi saya somehow lost track waktu you were explaining things. Terlalu dengerin, soalnya. Oke, oke. Next question. Ini last one sih dari user. Proses pencairan ke rekening itu maksimal berapa lama? Ya, jadi tergantung oleh produknya ya. Kalau reksadana, itu tergantung bank kalsudin masing-masing. Karena siap bank kalsudin itu pasti memiliki SLA masing-masing, gitu kan. Itu out of our hands, gitu. Tapi untuk produk lainnya, biasanya dibawa 2 hari. Namun, ada pengecualian karena kami mengikuti regulasi PPATK, ya. Jadi, kalau memang kami melakukan transaction monitoring dan juga making sure bahwa tidak ada transaksi-transaksi yang suspicious. Kalau itu terjadi, ada kemungkinan kita akan meminta enhanced due diligence atau EDD, ya. Biasanya tim kami akan menghubungi nasabah itu dan juga akan menanyakan sebenarnya latar belakang dari nasabah ya. Mungkin pekerjaannya dan source of dana itu dari mana, dan lain-lain. Baru kami dapat melanjutkan pencairan tersebut, gitu. Jadi, itu exception yang mungkin kadang-kadang bisa mengakibatkan longer than the SLA, gitu. Itu mungkin... Tapi, kalau dari kondisi normal dan lain-lain, SLA kami itu biasanya 2 hari, gitu. Kalau memang kondisi normal. Oke, itu semua pertanyaan yang dari komens-komens di YouTube dan yang DM gue dan juga pertanyaan gue. Thank you banget semua yang udah dijelas. Sangat-sangat clear sama Claudia ya. Dan teman-teman silahkan dengerin sendiri. Mungkin one last thing sebelum kita go on our separate ways. Mungkin bisa sharing gak ya kayak peluang itu mau dibawa kemana sih ke depannya? Soalnya ini kan dari kemarin fokusnya crypto, gold, CFD, US stocks, gitu kan. Apakah bakal ada saham Indo juga atau ini kita tuh fokusnya yang di luar dari IHS, gitu? Iya, jadi sebenarnya konsepnya kami itu multi-asset atau super app. Jadi, sebenarnya yang kami ingin itu memudahkan user supaya semuanya tuh bisa dalam satu aplikasi. Namun yang paling penting buat kami adalah patuh dengan keinginan regulator. Itu nomor satu buat kami. Makanya juga ketika kita meluncurkan sama S itu ketika sudah diperbolehkan oleh regulator yang ada, gitu kan ya. Jadi, yang paling penting itu patuh atas regulator. Kalau memang dimungkinkan oleh regulator yang terkait, itu satu hal yang definitely kita we have our eyes on. Berarti mana nih yang aplikasi yang tanpa regulator, yang tanpa legalitas? Iya, jadi apa yang paling penting itu ya kita sebenarnya gimana ya? Kayaknya gak mau jawab nih aplikasi apa? Pip, 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 gitu tulisannya. Tapi ya, maksudnya sebenarnya gimana ya? Kan investasi bodong itu banyak ya. Dan kadang-kadang susah banget sih terus terang untuk nasabah itu bisa memilih aplikasi yang sebenarnya patut atas regulator, gitu kan. Tapi ya, untuk kami yang paling penting itu kita selalu ingin patut atas regulator. Kita belum pernah menerima pengaduan nasabah gitu ya. Makanya kenapa kemarin pas melihat videonya Leon tuh kita agak kaget juga gitu ya. Karena kita sebenarnya we take customer service really seriously. Kita sejarah sejarah kita dari awal sampai sekarang belum pernah mendapatkan pengaduan nasabah gitu kan yang pada regulator dan lain-lain. Jadi ini yang menjadi track record yang penting buat kami gitu. Nah, juga mungkin sedikit short point ke depannya gitu ya untuk menghindarkan kasus seperti ini lagi. Kita juga saya juga sudah ada inisiatif untuk memulai satu email sos.plong.com dimana itu akan langsung akan saya baca langsung gitu sebenarnya everyday dan juga untuk direksi kami dan si level lainnya saya akan mengharuskan untuk membaca setiap hari sehingga kalau memang ada unek-unek atau masalah dan pengaduan yang mungkin very extreme please langsung email sos.plong.com and I mean I will commit I'll try at least to make sure that team kami juga akan penganganannya lebih cepat gitu ke depan iya iya keren keren nanti gue minta emailnya nanti gue tampilin aja supaya orang-orang bisa lihat disini emailnya apa itu yang bakal dibaca langsung sama lo keren sih I think overall gue appreciate banget soalnya I think gue kayaknya gak pernah merasakan respons yang secepat ini gitu kayak dari dari tim lo kayak langsung after dan yang sangat gue apresiasi itu dari tim peluang gak ada yang gak ada yang mengambil posisi defensif gak ada yang bilang kayak eh ini salah nih ini kurang ajar lu bikin video kayak gini ini gak bener videonya tolong di take down gitu kayak gak ada yang mempunyai dorongan seperti itu gitu bahkan lu sendiri yang mau datang kesini buat ngejelasin sendiri itu mau gimana pun kita harus bener-bener apresiasi jadi thank you banget for that i think that's really good thank you very much leon i mean for us we really care about our users i'm really serious about that so thank you banget untuk masukannya juga kita ya sama-sama mengembangkan startup thank you for supporting startups like us that's the most important karena memang as a founder you know it's very difficult to be a startup founder jadi kita pasti thank you banget untuk mendukung kami juga dan memberikan masukan untuk kami thanks leon oke thank you so much claudia have a good weekend ya leon thank you have a good weekend take care bye oke semoga videonya membantu temen-temen itu Q&A yang gue lakukan sama claudia semoga ada jelas ya semua unek-unek semua pertanyaan dan semua komen-komen yang gue lihat pernah itu relevan gue langsung lemparin ke claudia tadi thank you so much i will see you guys again in the next video